Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kalan apapun. Amin. Hai Pemirsa, apaan sih ini? Kelak kelak kelak. Good morning, apa kabar semua Pemirsa? Oh my goodness. Ada yang seperti saya Pemirsa, kalau hari cuti saja, hari Ahad itu, ingat dalam hati kan, malamnya itu, sabtu malam itu ingat begini. Esok pagi aku mau bangun, pukul 10 lah, tenang tidur, bangun, tak mau bangun. Kalau anak mau minum susu, nanti biar singgah buatkan, tidur gitu. Eh, sudah hari Ahad, pukul 6 sudah fresh mata. Sebab saya cakap, pergi tidur lah, nanti kalau lapar, saya beli kedai sarapan. Tidur, paksa tidur, tak boleh juga. Tentang kenapa, cengok hari macam ini, time kerja, anak mau pergi seolah kan. Udah 6.30, oh, ngantuk. Malas bangun, tak nak bangun, mau tidur juga, ayo, masak jom. Kalau udah katanya mau kerja, anak sekolah, haa, ngantuk saja. Berat mata ini. Berat mata memandang, berat lagi mata mengantuk. Anak saya pun minggu inilah sekolah. Nanti hari apa ya, selasa kot. Haa, selasa kita pun pergi Indonesia, Pemirsa. Semalam sampai terbawa mimpi saya rumah saya. Sebab nak tengok kan, sampai masuk mimpi. Ih, semalam saya mimpi ada yang tak elok lah. Jadi saya mimpi semalam, Pemirsa. Kira-kira pukul, saya mimpi itu dalam lima setengah lah. Saya ingat dalam hati, tak betul, tak betul gitu. Jadi saya mimpi gigi saya nih, yang bawah nih, goyang gitu, pergoyang. Sakit. Terus tuh tiba-tiba udah goyang sekali, jadi saya tarik gitu. Kira sudah copot lagi di bawah saya ini satu kan. Ya, selesai bangun. Ya. Saya mimpi gigi jatuh lah. Kalau orang-orang tua bilang kan, kalau mimpi gigi jatuh, tak elok ya. Apa jatuh? Gigi saya bawah. Gila? Tari mimpi saya jatuh gigi bawah. Masak dulu. Ini beras jenis ini, Pemirsa. Harus banyak pakai air, kalau tak dia mentah. Haa. Madiwankah? Muuuuh. Dengan saya kan? Haa. Bukan ramah. Tee. Muuuuh. Nah, saya ini Pemirsa. Dia pandai panggil lama saja. Muuuuh. 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 Kakak dia. Haa. Aneh dia pergi luar pun. Muuuuh. Nah, saya buat Milo. Eh, apa? Teh. Neskovi. Neskovi. Oke. Nak buat Neskovi untuk Darling. Ada lagi dua lah. Puning kepala. Kalau itu, saya sekarang tak tahulah, Pemirsa. Saya tak tahan lagi makan petai. Bukan macam dulu lagi lah. Dulu saya makan petai okey je. Mau beli satu itu, satu numtum pun okey je makan. Sekarang saya makan je petai. Hah? Malam saya makan ke atau siang saya makan. Kalau makan siang, malam mesti sudah cirit. Kalau makan malam, pagi mesti sudah cirit teruk. Mules perut. Sakit. Tak tahan lagi. Sambal pun macam itu. Masak pun macam itu. Makanya saya agak kurang. Kalau tak, saya kuat makan lalapan petai. Makanya sekarang saya lebih suka melalap itu pakai daun salad ke kacang potol. Tak tahan lagi sekarang. Baru umur 32 lah. Kejar 33. Hari ini saya nak masak arsi ikan emas Pemirsa. Ini ikan emasnya. Ini hari itu kita pulang pasar. Tengok-tengok di atas bakul motor suami saya. Sudah ada ikan. Jadi kawan dia itu kerja di kolam ikan ini. Jadi kalau dia bongkar, ada yang mana-mana yang kurang bagus, kurang cantik. Nanti nggak bisa dijual gitu. Dia bagi saya. Dia sebaris dia tahu saya makan. Ini ikan emas. Di sini free saja orang bagi. Kan sebarang tak makan pun. Kalau di kampung saya ini mahal tau. Kemarin 1 kilo terakhir. Tengok jual lah. Kalau dia ikan emas dari Sibolga. Katanya gitu agak mahal. Tapi kalau yang ikan emas kampung-kampung gitu. Murah sikit lah. Yang dari Sibolga itu 69 ribuan. Atau sekitar 21 ringgitan gitu. 22 ringgit gitu. Satu kilonya pemirsa. Mahal juga kan. Pakai. Bukan kotor itu. Nak kita hari yang membasuh dengan tualah. Dia lekat-lekat situ. Tak apalah. Ayo. Ini mula-mula saya nak masak lauk untuk baby mother one dulu pemirsa. Ini kebetulan ikan haruan habis. Biasa itu masak ikan haruan. Dia suka. Ini kali saya buat hati ayam pula. Itu dia luar sana. Ini saya campurkan sedikit garam ya. Terus saya sikit letak bubuk serbuk kunyit ya. Oke ya. Ini udah cukup panas. Kita punya minyak. Sekarang saya masukkan kita punya hati ayam. Tapi saya cari dulu sudu saya. Dimana sudu yang kayu itu ya bang. Oke pemirsa ya. Ini saya rasa udah masak. Sekarang kita angkat. Saya nak ambil daun bawang batak saya pemirsa. Sebab saya nak masak arsik karena nampak tak itu. Nah ini dia. Sanapun ada juga itu. Oh enakku. Jom kita ambil. Sudah tua. Ada bibit. Yuh. Anak pilih mama. Mana tadi? Oi. Ini bener-bener sana. Dia pun belum subur lah. Tapi saya cabut sajalah. Ini baru saya tanam kun. Ayo putus lah. Ini bener-bener daun. Oh. Patutnya kena bongkar lah. Baru dapat dia. Nampak tak pemirsa. Kebun minyak saya ini banyak isinya pemirsa. Ini agak subur juga ini. Ini agak subur juga ini. Banyak. Oh enakku. Mari sini, mari sini. Sudah lapar si adik dewan. Oh. Oke ya pemirsa. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk kita masak arsi ikan emas pemirsa. Jom kita tengok bahan-bahannya. Oke. Di sini saya sudah ada tiga ekor ikan emas. Yang saya potong dua saja ya. Terus ini ada daun bawang batak. Kemudian daun bawang biasa juga saya letak. Kacang panjang. Nah kalau kita masak arsi ini kacang panjangnya memang kita potong panjang-panjang ya. Ada setengah orang itu lebih panjang dari ini pun pemirsa. Tapi percayalah dia tidak akan sepanjang dari nasib kita. Oke pemirsa. Di sini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, asam gelugur atau asam keping ya. Ini buah kemiri. Dan satu biji tomato pemirsa. Biar nanti kalurnya cantik. Saya akan tambahkan cili kering sedikit ya pemirsa. So saya akan tambahkan juga bumbu yang paling penting. Di antara bumbu yang ada itu adalah pemirsa. Anda limin keren. Anda limin bula. Anda limin kerang-kerontang nih. Sudah kering dia. Tapi tetap masih ada aroma-aromanya ya. Oke ini kesemuanya kita masukkan ke dalam ya. Ini sudah satu tahun mengendong si madep. Sebab dia sudah lapar agak ragam dia. Masukkan juga cilinya. Kemiri. Ini untuk anda limannya pemirsa saya letak segini ya. Karena nanti kalau saya letak banyak dia terlalu apa ya. Dalam mulut itu macam bergetar. Apa namanya itu? Ngetar kata orang karo sih. Jadi suami saya nanti mungkin nggak biasa. Jadi saya nggak letak banyak-banyak lah. Okay nak go. Inilah anak saya sudah lapar ya. Burunya belum ya. Oh okay 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 okay. Oh sayang mama. Inilah. Selama saya keluarkan tadi dia hati ayam tu masih beku. Tak boleh cepat-cepat goreng. Oh sayang. Tapi cekit nak koyak. Eh buku masyak mama ini nak kundi. Tengok ini di buku kundi. Tengok dulu nak tu. Tengok tengok duduk tengok. Hop duduk tengok. Okay. Okay pemirsa ya. Sekarang kita susun ikannya ya. Oi. Ni saya letak daun bawangnya bawah ya. Biar nanti ikannya nggak melekat pemirsa. Oh lo 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 lo. Pada wan mama. Ya nak kong. Masakan ikannya. Suami saya hari ini kerja di dekat pemirsa ya. Belakang kedai saja dia cakap. Nanti kalau masak call. Sebab tadi ayah apa. Ikan ini pun beku juga. Jadi nanti kalau masak sekol dia. Otomatik. Mari. Cepat saja. Bumbu-bumbunya ya. Masak ini memang dia pemirsa matah. Kita tak goreng dulu bumbu-bumbunya. Biasanya si pemirsa ya. Kalau kita masak arsi ikan emas nih. Pastikan airnya itu menutupi ikan gitu. Terus nanti masaknya juga lama. Pastikan semua airnya itu udah mengering. Terus ikannya itu udah masak betul-betul gitu pemirsa. Oke ya ini saya masukkan dua batang serai yang sudah saya ketuk pemirsa. Dan. Ini tak perlu kita gaul-gaul banyak kali. Hanya pastikan aja nanti. Yang dia tidak melekat di bawah gitu ya. Udah nanti masin pula. Oke. Ini kita tengok kita punya arsi. Udah mengering dong. Airnya pun meresah. Ya. Saya tunggu sedikit lagi kering. Lepas itu saya akan angkat ya. Anak saya pun sudah tidak bisingkan. Dah makan dia. Sekarang saya nak mandikan dulu si madap. Biar dia bobok. Oke pemirsa ya. Ini saya sudah selesai masak. Sekarang saya nak makan dulu. Baru saya akan kemas-kemaskan rumah. Anak saya juga sudah tidur. Jadi saya mau makan sekejap pemirsa. Baru ada tenaga kan. Jemput makan semua pemirsa ya. So untuk hari ini itulah dia video kita. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video ya. Bye. Nah tak apa juga susah untuk suami saya lauk ini. Dia kata sekejap lagi dia datang ambil pemirsa. Hmm. Hmm.